ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya di kebun kami kebun marwah farm bersama saya di keteo ya ini masih tentang kolam baru kurah-kurah ya ini setelah semua selesai ya semua selesai di tambal diperbarui kita isi dengan air air langsung dari sumbernya langsung dari pompa air atau air tanah usahakan airnya tidak seperti ini ya tidak ngocor tapi ditempelkan di bawah supaya apa supaya semen yang baru ini tidak kejatuhan air keras air yang keras dari atas jadi tekstur atau kondisi semennya itu enggak enggak gimana ya maksudnya enggak retak kalau semennya belum kering kalau sudah kering betul enggak masalah tapi untuk menjamin supaya tetap dalam kondisi yang bagus ya seperti ini tadi di letarkan dibawah aja nggak usah dikocorkan di atasnya ya ini kita isi sampai penuh sampai dua bataku itu tiga bataku kita isi sampai dua bataku nanti kita beri sesuatu untuk menghilangkan bau dari semen ini baru pengisian airnya baru segitu pengisian air mungkin nanti airnya sampai sini kita fullkan sampai sini disana dua bataku sini-sini tiga batu batak karena ini sangat miring kondisinya ya setelah ini diisi penuh nanti kita akan lihat kalau sudah penuh ya jangan jangan lupa di subscribe ya guys subscribe di like dan di-share ke teman-teman video di channel kami tentang semua yang ada di kebun kami entah itu kura-kura burung ada burung puter ada burung parkit lovebird parkit sudah kami jual kemudian ayam ada yang bangkok ayam jawa mungkin nanti kita akan tambah ayam DOC juga kemudian kebun kebun sayur kebun herbal kebun bunga kemudian grup-grup juga yang kita ikuti seperti paguyuban tanaman hias ataupun tanaman herbal tanaman apapun paguyuban tanaman kladen yang merangkum semua tanaman di kladen itu juga kita ikuti nanti kita akan masukkan video di sini jadi channel ini channel gabungan ya apa yang kita lakukan di kebun kita di maruah farm kita masukkan ke channel ini channel dokumenter peternakan kami ya mungkin kita tunggu dulu sampai airnya habis jangan lupa di eh airnya penuh ya jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya di sini akhirnya sudah hampir penuh kita akan beri dua bahan yang akan kita masukkan ke dalam kolam ini hampir penuh untuk menghilangkan bau dari semen yang kita gunakan untuk nambal kolam ini ya bahan itu berupa bahan alami yang kita dapat di sekitar kebun dan juga bahan yang kita beli tapi kedua bahan ini bahan alami jadi tidak menggunakan bahan kimia maupun bahan-bahan yang membahayakan bagi kura-kura maupun ikan kita bahan itu berupa daun pisang seperti ini dan juga pelepas-pelepasan sekalian kalau ada atau tidak ada daun pisang saja sama garam kerosok garam ini untuk memperbaiki pH air ataupun memperbaiki kadar air kasaman dalam air jadi kita masukkan daun-daun pisangnya ke dalam air sambil tetap kita masukkan airnya supaya airnya semakin tinggi dan juga kita tambahkan karam kerosok kedalam airnya langsung ya satu genggam karam yang kasar seperti ini kemudian kita tegar aja langsung ke air di dalam kolam ya cuma segini ya di kira-kira saja untuk 1 meter persegi itu sekitar 1 genggam garam kerosok ini kita kolam kita setengah meter tingginya lebarnya 2,5 meter terus panjangnya 3 meter lebih ini tetap kita isi air sampai nanti penuh ya ini sudah hampir penuh dan daun-daunnya sudah layu dan terus kita airnya kita buang ini sudah kita diamkan sekitar 6 jam ya mungkin sampai disitu nanti setelah airnya penuh baru kita isi air lagi baru kita masukkan kurang-kurang tutup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh